Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Oke, kita disini akan belajar bahasa Inggris yang telah kita ketahui bahwa bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa atau pelajar yang sulit tetapi sebetulnya itu pemikiran yang salah jadi bahasa Inggris bukan hal yang sulit tetapi malah justru mudah kalau kita bayangkan bagaimana orang-orang Amerika, orang Inggris itu bisa ngomong bahasa Inggris cacili-cili, anaknya cacili-cili bisa bahasa Inggris perlu diketahui bahwa saya menggunakan bahasa campuran nanti ya untuk video-video selanjutnya saya akan menggunakan bahasa-bahasa campuran untuk mempermudah pemahaman kalian jadi karena kita terutama ini orang Jawa, ungjowo nanti bahasa-bahasa campuran, kadang ada bahasa pelesetan untuk menambah pemahaman kalian oke, sebelum kita mulai dalam hal bahasa, bahasa itu kan untuk komunikasi jadi alat komunikasi adalah bahasa, termasuk bahasa Inggris bahasa Inggris sebagai salah satu alat komunikasi tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan orang lain kalau kita tidak tahu maksudnya maka kita tidak bisa berkomunikasi terutama setelah sekian lama itu kita ketahui bahwa banyak siswa itu mengalami kesulitan dalam berbahasa Inggris itu karena menganggap bahwa bahasa Inggris itu sulit sekali lagi, bukan, salah itu ya nah, yang pertama untuk komunikasi kita akan menggunakan kalimat nah, bagaimana menggunakan kalimat yang benar dalam bahasa Inggris itu? nah, itu jadi, bagaimana menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris? sebetulnya bagaimana sih? gampang mempanggil nah, itulah ini membuat kalimat dalam bahasa Inggris nah, ini perhatikan perlu diketahui bahwa kalimat dalam bahasa Inggris itu minimal harus terdiri dari subjek dan kata kerja ingat, minimal adalah subjek dan kata kerja dua ini, kata kerja nah, ini contoh ya, contohnya ya saya belajar di SMP nah, kalau saya jelaskan di sini kalimat tersebut subjeknya adalah saya yaitu saya dan kata kerja adalah belajar nah, di SMP at SMP bila diterjemahkan dalam bahasa Inggris secara keseluruhan adalah saya itu I belajar itu study di SMP at SMP jadi, terjemahan keseluruhannya adalah saya belajar di SMP itu sudah memenuhi kriteria membuat kalimat dalam bahasa Inggris kadang banyak ujian, tes kita itu hasilnya itu di bawah di bawah standar ya itu karena kita kurang memahami apalagi selama pembelajaran K13 ini itu kita kekurangan penjelasan tentang grammar jadi, kadang amburadul amburadul ya supaya tidak amburadul nanti dalam selanjutnya kita bisa menuliskan bisa mengucapkan penulisan misalkan nanti tugas-tugas karya ilmiah apalagi nanti kalau sudah kita SMA dan ini pelajaran ini bisa dimulai dengan SMA juga ya dikutip SMA ini itu adalah sekali lagi I study at SMP itu sudah memenuhi kriteria pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris kita lanjut slide kedua berikutnya slide berikutnya berhatikan bagaimana dengan kalimat berikut kalimat yang mana Pak ini berhatikan saya di rumah saya di rumah dilihat dari struktur kalimatnya saya sebagai subjek dan di rumah sebagai keterangan tempat berarti kalimat ini tidak ada kata kerjanya padahal tadi bahasa Inggris itu minimal ono subjek ono kata kerjanya nah padahal ini berarti terjemahnya apa Pak jadi kalau diterjemahkan itu saya itu I di rumah itu at whom nah terjemahnya adalah I at whom nah tadi saya katakan kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada kata kerja lah Nek bagaimana kalau tidak ada kata kerja yang seperti ini Pak nah bagaimana kalau tidak ada ini apakah Edom itu salah jelas salah maka anak-anak sering tidak anak-anak jadi kita sering itu salah maka kalimat yang tidak ada kata kerja dalam bahasa Indonesia jika ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris harus di diberi to be yang sesuai to be itu apa to be salah satu di antara untuk lebih gampangnya lebih pendeknya adalah are am is to be are to be am dan to be is untuk am itu I am kemudian you you are to be nya dan they they are we are ye she dan it sama-sama it nah untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya nah perhatikan ya jadi untuk ini perhatikan pada dasarnya kalimat dalam bahasa Inggris terdiri dua macam yaitu tadi yang ada kata kerjanya verbal terus yang kedua tadi yang contoh saya di rumah itu tadi kan tidak ada kata kerjanya maka pahami ini dulu pahami dulu ya yang pertama bagian kalimat verbal satu adalah kalimat verbal dari kata verb verb itu artinya kata kerja bahasa Inggris verb kata kerja maksudnya kalimat yang mengandung unsur kata kerja contoh they study at senior high school artinya they mereka study belajar at senior high school di SMA jadi ada kata kerjanya adalah study sudah betul memenuhi kalimat bahasa Inggris karena ada kata kerjanya yang B Mr. Anton teaches mathematics in my class Pak Anton mengajar matematika di kelas saya kata kerjanya adalah teach dengan itu ada S nya itu itu nanti di video selanjutnya nanti video yang lain pembelajaran yang lain nanti insya Allah saya jelaskan jadi intinya kalimat verbal itu kalimat yang ada kata kerja ini diterjemahkan benar mereka itu jadi misalkan dalam hati kamu ingin ngomong mereka belajar di SMA mereka itu apa tadi mereka itu they belajar itu study di SMA at senior high school atau SMA gitu jadi dalam hati bahasa Indonesia diucapkan dalam bahasa Inggris atau ditulis dalam bahasa Inggris yang penting kamu tahu satu persatu saya I misalnya begitu belajar study di SMA at SMA atau senior high school kalau Pak Anton Mr. Anton mengajar teach matematika jadi Mr. Anton teach us matematika di kelasku in my class nah jadi tahu Indonesia nya jadi pelan asal jalan alon watong pelakon jadi kalau kalian pengen membuat kalimat baik secara tertulis maupun di ucapkan pelan-pelan tidak apa-apa asal tahu maksudnya daripada pengen cepat-cepat apa itu cepat ke apa kejirat cepat lewat itu kita slide berikutnya slide berikutnya nah tadi perhatikan yang kedua yang kedua kalau tadi pertama adalah kalimat verbal kalimat yang menggunakan kata kerja nya sekarang yang kedua adalah kalimat non-verbal kalimat non-verbal itu atau nominal kalimat yang tidak ada kata kerja nya contohnya apa Pak ini contohnya silahkan silahkan contoh contoh perhatikan nah ini Amanda seorang artis Amanda seorang artis dalam kalimat ini kan tidak ada kata kerja nya ya kan jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Amanda ya Amanda seorang itu n aktris itu aktris ini kok n Pak ini karena diikuti oleh suara atau bunyi vowel bunyi vokal e berarti n kalau tidak vokal misalkan b ya e book gitu ya Amanda seorang aktris seorang artis ini perhatikan ini diterjemahkan apa anda Amanda yuk Amanda seorang itu n artis itu aktris Amanda n aktris lihat penjelasan saya selanjutnya terjemahan tersebut salah karena sesuai penjelasan di atas tadi bahwa kalimat yang tidak ada kata kerja nya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris wajib wajib hukumnya diberi to be setelah subjek to be yang sesuai dengan subjek yang tadi saya katakan ada R ada M ada Is karena Amanda Amanda ini anak kan nama seorang perempuan diganti adalah menjadi she dia dia perempuan maka to be yang cocok Amanda adalah Is jadi jawaban yang betul dari Amanda seorang artis diterjemahkan dalam bahasa Inggris bukan Amanda an actress tetapi Amanda is an actress nah Is ini sebagai kalau disebut adalah kata kerja bantu-pembantu sebetulnya Is ini termasuk kata kerja kalau kalian lihat nanti selanjutnya di daftar kata kerja tak beratuan ada B jadi ini adalah contoh pertama bahwa kalimat ini nominal tapi ingat bahwa sebetulnya kalimat ini dalam bahasa Indonesia tapi dalam bahasa Inggris kalau nangguh kayak kalimat ini harusnya ada tubinya contoh berikutnya perhatikan contoh yang B ayah dan ibuku di rumah perhatikan ayah dan ibuku ini diterjemahkan ayah dan ibuku ku milikku berarti my father and mother di rumah at home nah apaan ini my father and mother at home terjemahannya tersebut salah kan apa karena ini lupa ini kan kalimat bahasa Indonesia tidak ada kata kerja mulanya kuwi mau kalimat kalau tidak ada kata kerjanya maka wajib diberi to be to be setelah subjeknya yang sesuai subjek ini apa subjeknya adalah my father and mother nah maka terjemah tersebut salah karena sesuai penjelasan di atas harus ditambah to be yang sesuai dengan subjek kalimatnya subjeknya adalah my father and mother jadi kalimat yang benar adalah my father and mother are kenapa kok apa karena my father and mother neg diganti kata-ganti menjadi they nah they itu to be nya adalah are my father and mother are at whom yaitu harus menambahkan to be are sesuai subnya yaitu my father and mother nah inilah kalimat non-verbal kalau kalian pengen menerjemahkan ke dalam bahasa inggris saya jamin I guarantee I guarantee saya jamin kalian insyaallah nanti kalau kamu mengikuti pembelajaran ini sebentar tidak ada satu bulan kalau kamu rajin insyaallah sudah bisa membuat kalimat bahasa inggris itu kalau begitu nanti oke berikutnya slide berikutnya kita akan tambahan contoh-contoh contoh ini contoh lagi ya contoh kalimat-kalimat ini perhatikan saya ulangi coba ini berarti saya ulangi tadi ini contoh-contoh kalimat verbal ini contoh kalimat verbal contoh Shanti wakes up at 5 in the morning Shanti bangun jam 5 di pagi hari Shanti bangun itu wakes up at 5 jam 5 in the morning pagi orang katakan bangun terus yang kedua Jojo bermain badminton Jojo bermain badminton Pak ini nanti sekali lagi akan saya jelaskan di video pembelajaran selanjutnya insya Allah nanti kamu dengar berikutnya contoh berikutnya adalah they go to school on foot they go to school on foot mereka pergi ke sekolah jalan kaki mereka jalan kamu ingin ngomong dalam bahasa inggris bahasa indus mereka pergi go ke sekolah school jalan kaki on foot they go to school on foot berikutnya nomor 4 contoh contoh nomor 4 adalah dika dan teo like swimming and traveling dika dan teo suka berenang dan bergian kenapa ini like nanti sekali lagi saya jelaskan pada video pembelajaran berikutnya terus mr. sugen teaches matematik at smp pak sugen mengajar matematika di smp ini juga kalimat yang verbal kata kerja terus berikutnya hastuti and heru live in jepara hastuti dan heru tinggal di jepara live ini kata kerja contoh berikutnya carlina and lima work at the same office carlina dan lima bekerja di kantor yang sama kemudian contoh berikutnya you know kamu tahu everything about science kamu tahu segalanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan terus nomor 9 my cat always mules at a newcomer kucingku selalu mion berbunyi mion pada newcomer pendatang baru wong sing nganyar laki tokor yang ngomah intinya mios ini adalah kata kerja kemudian contoh yang terakhir untuk kalimat yang ada kata kerja verbal adalah my mother cooks ibuku misalkan ibuku my mother memasak kucs untuk sarapan for breakfast setiap pagi every morning my mother cooks for breakfast every morning jadi itu contoh kalimat yang verbal kalimat dalam kata kerja pak sekarang begini pak misalnya ini tadi kan neono kata kerjanya apa itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya harus ada to be contohnya berarti tadi apa itu Amanda seorang artis Amanda itu Amanda seorang itu an artis itu actrice Amanda is an actrice nah sekarang sebaliknya neono kata kerjanya tidak boleh neono kata kerjanya tidak boleh dipasang to be jadi tidak boleh santai is wake up tidak boleh jojo is play batminton tidak boleh deyagu tidak boleh jadi ini adalah contoh kalimat berapa ini berikut kita lanjutkan pada contoh-contoh kalimat non verbal contoh pertama this is the real thing ini adalah hal yang asli ini hal yang asli karena tidak ada kata kerjanya maka harus dikasih to be is contoh kedua my father my father is a very nice person ayahku orang yang sangat baik bukan ini ayahku ayahku my father orang yang baik a very nice person salah harus ada to be karena tidak ada dalam bahasa rusak tidak ada kata kerjanya itu kemudian my brothers are well behaved my brothers kok ini pakai apa karena brothers itu lebih dari satu kan ada tanda jama my brothers are well behaved jadi saudara kakak-kakakku berperilaku sangat baik mary and her brother mary dan her brother a kalau diganti kata-kanya menjadi t sama dengan my brother tadi very kind to animal sangat baik dengan binatang orang coklat contoh berikutnya they are nice to my family mereka baik dengan keluarga ku they are di dunia ini dan sekarang contoh yang nomor 6 adalah I am Sarah Smith aku adalah Sarah Smith jadi bukan saya I Sarah Smith Sarah Smith aku Sarah Smith I Sarah Smith kurang kurang pas karena tidak ada kata kerjanya maka harus wajib ditambah to be I am Sarah Smith begitu juga I am from Jepara aku dari Jepara I from Jepara salah yang betul adalah I am from Jepara they are students at SMP2 mereka seswa SMP2 mereka misalkan kamu menerjemahkan ngomong mereka they seswa students di SMP2 at SMP2 they students at SMP2 salah karena tidak ada kata kerjanya wajib diberi yang terakhir nomor 9 the umbrella is under the table the umbrella payung itu berada di bawah meja karena umbrella itu kata gantinya diganti kan selain orang berarti kata gantinya tunggal adalah it it is jadinya it is under the table the umbrella is under the table yang terakhir my mother is good at memorizing people's name ibuku sangat bagus dalam mengenang atau mengingat nama-nama orang ini semua adalah contoh-contoh kalimat yang non-verbal jadi saya simpulkan jadi kalimat dalam bahasa Inggris ada dua yang pertama verbal yang kedua adalah non-verbal verbal iku ono kata kerjanya ini ono kata kerjanya ini orang usaha dikei to be tapi ono kata kerjanya wajib diberi to be nah gitu ya oke anak-anakku sekalian ini tadi yang contoh-contoh kalimat non-verbal nah itu perhatikan kita akhiri sampai disini ya mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita this is the end of our learning ini adalah dari pembelajaran kita semoga thank you for your attention terima kasih dan jangan lupa don't forget to give like comment and subscribe jangan lupa subscribe ya dan komen dan like dan tanda lonceng supaya nanti kalau ketika kamu ada notifikasi video baru pembelajaran baru kamu tidak ketinggalan oke demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih